selamat menikmati saya menjajakan kepada para sahabat cara kita menarik rezeki dan cara kita menarik pembeli dari segala penjuru untuk tempat usaha yang kita miliki dengan menggunakan piranti atau menggunakan bacaan-bacaan daripada surat wakil namun sebelum itu para sahabat saya minta kesediaannya untuk menekan tombol subscribe like dan komen para sahabat karamah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai manusia biasa harus memiliki sebuah bentuk usaha baik itu secara lohir ataupun itu usaha batin untuk menjemput datangnya rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala karena siapapun diri kita kita tetap membutuhkan yang namanya pemberian rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu pada kesempatan kali ini dengan izin Allah saya akan memberikan kepada para sahabat sekalian cara mendatangkan pembeli atau melariskan dagangan yang kita miliki dengan menggunakan tata jarak dan bacaan surah al-wagi'ah pertama sekali para sahabat saya persilahkan untuk mengambil batu 16 biji batu kerikil lalu dari batu yang 16 biji para sahabat bacaan surah waki'ah terlebih dahulu para sahabat bertawasul kepada ganjing Nabi Muhammad s.a.w yang nomor dua berkirim fatihah kepada sohabat Abu Bakar Umar Musman Ali yang nomor tiga berkirim fatihah kepada Sayyidina Syahudul Qadir Jilani dan yang nomor empat kirim fatihah kepada kedua orang tua kita dan yang terakhir kirim fatihah kepada semua pelanggan-pelanggan atau calon pelanggan tuku yang kita miliki secara keseluruhan tanpa kita sebut nama kita sebut saja al-fatihah saya tujukan kepada semua pelanggan dan calon pelanggan tuku saya mudah-mudahan mereka-mereka semua terbuka hatinya untuk membeli semua kebutuhannya kepada tuku saya ini ya Allah al-fatihah sebut saja seperti itu setelah fatihah itu dibaca semua maka para sahabat membaca surah wakil menghadap ke barat sebanyak empat kali begitu dapat satu kali ambil batu kerikil lalu kita tiupkan ke kerikil tersebut satu kita baca lagi begitu selesai satu surah ambil kerikil kita tiupkan lagi kita taruh terus seperti itu sampai jumlahnya empat setelah kita menghadap ke barat empat kali lalu menghadap ke selatan empat kali setelah ke selatan ke timur empat kali setelah ke timur ke utara empat kali jadi jumlah keseluruhan ke empat barat ke semua penjuru jadi jumlah keseluruhan menjadi enam belas itu bisa sahabat lakukan satu kali duduk atau bisa sahabat lakukan secara berfaseh sekarang menghadap ke barat besok menghadap ke selatan besoknya lagi menghadap ke timur besoknya lagi menghadap ke utara seperti itu setelah empat penjuru itu selesai maka batu kerikil itu jangan dikumpulkan harus dikasih tanda-tanda tertentu yang dibaca waktu menghadap ke barat kita buang ke arah barat kita buang dari tempat usaha kita ke arah barat tempat usaha sebelah barat terus ke barat ke barat ke barat ke barat tambah jauh kita membuangnya tambah bagus begitu juga yang kita baca menghadap ke selatan kita buang ke arah selatan yang ke timur dan yang ke utara sama praktiknya seperti itu hal demikian bisa sahabat lakukan beberapa kali maka dengan izin Allah semua pembeli akan ngumpul ke tempat kita dengan izin Allah semua konsumin kita akan membeludak maka dengan izin Allah tempat usaha kita akan dilancarkan oleh Allah dan semua konsumin akan betah berada di tempat usaha kita amin amin ya rabbal amin semoga amalan dan titacara ini bermanfaat untuk kita dan para sahabat sekalian akhiron assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati